Inilah rahasia cara menanam dan budidaya cabai hias organik. Cabai mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Cabai yang biasa kita kenal memiliki warna merah dan merupakan salah satu bahan dasar yang digunakan untuk membuat sayur atau sambal karena rasanya yang pedas. Kata orang Indonesia kalau makan tidak ada rasa pedas berasa hambar. Taukah Anda ternyata ada juga yang namanya cabai hias yaitu sejenis tanaman hias yang memiliki warna yang indah dan bentuk yang unik. Banyak sekali tanaman cabai hias yang beredar di pasaran seperti paper hot orange wonder di mana warnanya orange mencolok, sweet orange baby buahnya mungi lagi unik. Garda Firework Paper yang memiliki ragam warna seperti pelangi. Paper hot raza matas buahnya menggelembung dan berwarna-warni. Bolivian Rainbow Paper atau dikenal dengan nama cabai pelangi. Black chili pepper dengan buah yang berwarna hitam. Serta masih banyak lagi tanaman cabai hias yang lainnya. Berikutnya yaitu membahas tentang bagaimana cara menanam dan membudidayakan tanaman hias jenis ini. Memilih media tanamnya. Ketika Anda ingin menanam tanaman cabai hias, Anda tidak memerlukan media tanam yang terlalu beribet. Untuk media tanamnya, membutuhkan tanah gembur dan mengandung banyak unsur hara serta mineral. Pabila di sekeliling Anda tidak ada tanah yang gembur dan memiliki unsur hara serta mineral. Anda bisa meracik sendiri menggunakan campuran antara pasir, arang sekam, pupuk kandang atau kompos, pakis kering dan tanah dengan perbandingan 1. 1. 1. 1. 1. 1. Tanah gembur atau campuran tadi dimasukkan ke dalam pot yang memiliki dry nasa sangat baik. Bukan hanya tanah saja yang diperlukan. Tanaman cabai hias juga membutuhkan cahaya matahari dan pengiraan yang cukup. Pembenihan atau pembibitan tanaman cabai. Benih tanaman cabai hias yang digunakan yaitu benih yang sudah tua dan sudah dikeringkan di bawah sinar matahari. Sebelum disebar, rendam terlebih dahulu benihnya lalu tebarkan benih tadi ke media tanam yang sebelumnya sudah disiapkan. Lakukan penyiraman secara teratur dalam waktu 5 hari akan muncul kecambahnya. Penanaman cabai hias. Siapkan pot yang nantinya akan ditanami benih cabai hias. Pabila tinggi dari benih cabai tersebut sudah mencapai 10 cm. Masukkan benih tadi dan media tanamnya ke dalam pot yang sudah disiapkan secara berlahan agar batang serta akarnya tidak rusak. Jangan lupa untuk meletakkan pot yang berisi benih tanaman cabai hias tadi ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Perawatan cabai hias. Cara perawatan cabai hias yaitu dengan cara disiram secara teratur dan tempatkan di kawasan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pabila Anda merawatnya dengan baik maka hanya dalam waktu 3 bulan. Tanaman hias ini juga bisa berbuah. Ternyata tidak susah bukan cara menanam dan juga membudidayakan tanaman cabai hias. Tertarikkah Anda untuk menanam dan membudidayakannya? Inilah rahasia cara menanam dan budidaya cabai hias organik. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa.